Bagaimana hukumnya jika suami sebelum menikah mempunyai sebuah usaha kontrakan dan setelah menikah, istri tidak berhak atas uang dari usaha tersebut? Gaji suami sebanyak apapun yang untuk anda adalah nafakah. Nafakah untuk diri anda, untuk anak-anak anda. Itulah indahnya Islam. Jadi apa wanita tidak perlu capek-capek? Kalau wanita sakit pun suaminya ngobati. Tapi suami sakit tidak wajib istri ngobati. Ayo. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Allah limpahkan kesehatan untuk Buya dan keluarga besar. Amin amin ya Rabbul Alamin. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika suami sebelum menikah mempunyai sebuah usaha kontrakan dan setelah menikah, istri tidak berhak atas uang dari usaha tersebut atau di luar nafkah gaji bulanan. Padahal namanya istrinya Buya, pengenlah diapresiasi kerja kerasnya selama di rumah. Mau kerja juga tidak dibolehkan. Pengen punya penghasilan sendiri tanpa minta ke suami. Apakah suami seperti itu tidak zolim kepada istrinya Buya? Yang sudah menemani dari susah-susahnya manut di rumah, melahirkan, merawat anak di rumah, tapi mau kerja pun tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan istri. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaannya adalah, dia menginginkan lebih daripada nafkah. Kan nanti nafkah ya, ada nafkah disebut. Ada nafkah. Jadi gini wahai istri yang solehat, selagi nafkahmu sudah diberi, itu sudah luar biasa. Rumah-rumah suami, kontrakan-kontrakan suami, gara-gara menikah langsung pengen dapat jatah khusus selain nafkah. Itu anda ini aneh banget perempuan. Suami anda bekerja, anda suruh cantik-cantik di rumah, kan nafkah sudah dikasih. Sebetulnya itu seenak-enaknya perempuan. Tinggal dandan yang cantik, tidak usah anda berusaha dengan terik matahari. Kadang-kadang ada wanita-wanita yang aneh semacam itu. Sudah dikasih nafkah. Dikasih nafkah kan dicukupi untuk kehidupannya, kan begitu. Menginginkan yang lebih, apa yang anda inginkan? Yang, loh kan saya pengen penghasilan khusus. Dan sudah diberi nafkah. Kecuali di saat suamimu tidak bisa memberikan nafkah. Coba kalau berpikir, apa dibalik saja, anda yang cari nafkah, suami anda biar duduk-duduk di rumah. Nggak enak juga kan? Memang paling ini sudah benar syariat Islam. Dia tidak membayang. Jadi dipikir, wah suaminya kerja enak. Kerja itu berat. Jadi bahaya para istri, anda jangan menginginkan suatu perlebihan. Gaji suami sebanyak apapun yang, untuk anda adalah nafkah. Nafkah untuk diri anda, untuk anak-anak anda. Itulah indahnya Islam. Jadi apa? Wanita tidak perlu capek-capek. Kalau wanita sakit pun, suaminya ngobati. Tapi suami sakit tidak wajib istri ngobati. Ayo. Istri kelaparan, suami banyak duit dosa. Tapi suami kelaparan, enggak. Naikun. Nafkah. Suami cari nafkah. Jadi sudah dimuliakan perempuan, anda jangan semacam itu. Itu ada harta-harta suami, biarkan suami. Karena suami urusannya bukan dengan anda saja loh ya. Dia bisa biaya saja seorang ibu yang harus dirawatnya. Kewajiban suami atas anda, kewajiban suami terhadap anda adalah mencukupi nafkah anda. Selagi nafkah sudah dicukupi, selesai sampai di situ. Biarpun di sisi lain, kami ingatkan suami jangan pelit-pelit. Kalau usah nafkah, jangan pres-presan dong. Pas-pasan banget. Selagi bisa muliakan. Tapi ada wanita yang memang kadang berlebihan. Sehingga sudah keluar dari batas. Sehingga sampai ikut-ikutan menghalangi suaminya. Sampai suami nyumbang ke adik-adiknya enggak boleh. Nyokolakan adik-adiknya sendiri enggak boleh. Bantu ibunya enggak boleh. Nafkah sudah dipenuhi. Enak-enaknya perempuan seperti itu. Lihat. Enggak usah bekerja. Kerja capek. Belum lagi dengan fisiknya. Waktu hamil, waktu haid, segala macam. Seperti itu. Jadi tidak dolem suami anda asalkan sudah beri nafkah. Sepertinya anda yang bakal dolem itu. Tadi yang bertanya. Suami anda bahasanya di luar nafkah ya. Di luar nafkah begitu. Berarti nafkah sudah diberi. Kalau nafkah sudah diberi, sudah enggak ada kewajiban. Nafkah yang benar ya. Nafkah sesuai dengan yang keperluan anda. Dipenuhi. Bukan keperluan yang mewah. Minta yang mahal-mahal mobil kelas ini. Enggak ada gitu. Nafkah untuk makan. Ada pun nanti di saat anda ingin bekerja. Minta izin kepada suami. Lalu ternyata kalau suami tidak mengizinkan. Mestinya loh. Sebab saya bertanya dengan perempuan-perempuan yang berakal sehat. Pilih mana sih anda? Kerja keras, capek. Anda suruh yang belum nikah. Pilihan anda ada dua suami. Suami yang pertama dia itu adalah. Pokoknya kamu harus kerja. Kalau jadi istriku kamu harus kerja. Cari duit sendiri. Kamu harus mandiri. Perempuan hebat. Ya. Saya mau kasih nafkah. Ini yang pertama. Yang kedua. Bahaya calon istriku. Kau sudah duduk saja di rumah yang cantik ya. Dandan saja. Biar saya yang capek. Yang hitam biar saja. Kamu tidak boleh hitam. Ayo. Pilih mana yang pertama. Kedua. Kedua. Karena anda cerdas. Seperti itu. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh woyah para istri. Cuman para suami. Jangan pelit-pelit amat deh. Kalau bisa royal dengan orang di luar. Royal dengan istri. Adalah sebuah kebaikan. Tapi semua ada batasan-batasannya. Wallahu'alaikum. Sahabat Albaja TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alihi wa sahbam.